Intro Sementara itu permasalahan banjir yang terjadi di Banjarmasin menjadi perhatian serius pihak legislatif karena adrenal sedang sungai ikut andi dalam peristiwa yang terjadi di kota berjulung Seribu Sungai ini Permasalahan bencana banjir tidak melulu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi Banyak faktor lain yang juga menjadi pemicu banjir termasuk air yang tergenang di kota Seribu Sungai ini Melihat kondisi kota Banjarmasin banyak saluran drainasenya yang tertutup serta berubahnya fungsi sungai disebabkan bangunan yang berdiri di atasnya Ini yang membuat fungsi sungai tidak berjalan sebagaimana mestinya Ketua Pansus Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW DPRD Kota Banjarmasin Arufa Arief menyebut Permasalahan tersebut menjadi perhatian serius legislatif karena drainase dan sungai ikut andil dalam peristiwa banjir yang terjadi di kota Banjarmasin Ini menjadi penekanan buat kita Jadi jangan sampai nanti sungai-sungai yang ada ini malah tertutup Kemudian drainasenya juga pengerjaannya tidak karuan Ini akan menambah andil untuk banjir untuk kedepannya Jadi pengalaman yang sudah ada pada hari ini tentunya ini akan menjadi tolak ukur buat kita Jangan sampai begitu setiap tahun dianggarkan cuma dibikinkan drainase yang seadanya Ini kan setelah ngejadian banjir ini ternyata banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita Arufa juga mengingatkan pemerintah kota untuk benar-benar serius dalam penanganan banjir Termasuk melakukan desain sungai dan drainase Pasalnya jangan sampai anggaran yang dikucurkan setiap tahun harus habis untuk perbaikan drainase berulang-ulang Krishnah Banjar TV